Joss Warga Nganjuk dihebohkan dengan video viral Baca Wabung Nganjuk, Trihandi Melakukan aksi asfal jalan di Nganjuk Aksi tersebut menuai respon beragam dari warga Yang kurang simpati dengan aksinya Karena mengaku telah melakukan pengaspalan jalan dengan uang pribadinya Sebuah video Baca Wabung Nganjuk, Trihandi melakukan aksi asfal jalan di Nganjuk viral di media sosial Aksi melakukan asfal jalan sejauh 2 km ini dilakukan di jalan desa Musirlor kecamatan Rejoso Nganjuk Tidak hanya itu, dalam video tersebut Trihandi menyebut juga melakukan pengaspalan jalan di desa Sudimoro Harjo dan desa Ngadipiro kecamatan Wilangan Hari ini kita aktifitas ngaspal di Nganjuk viral Ini kita bersama dengan teman-teman di sana Gimana tadi, aktivitasnya hari ini? Ya, belum Berarti nanti, insya Allah, di wilangan khususnya Nganjuk viral Tadi yang pertama? Pertama di Moro Harjo Yang ini titik kedua ini Nganjuk viral Oke, 3-4 Nganjuk viral juga ya? 3-4 itu Nganjuk viral, tapi khususnya Tungglo Terkait video viral tersebut, Tatit Heru Cahyono Ketua DPC PDIP Nganjuk yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyebut Jika proyek yang didatangi Handi adalah proyek pengaspalan jalan milik pribadi Bukan proyek dari pemerintah Nganjuk Sementara salah satu warga dusun Tunglur Desa Ngadipiro kecamatan Wilangan mengaku Sempat mengetahui baca wabub terihan di melakukan siaran live Di proyek jalan milik pemerintah yang ada di desanya Mas, untuk jalan akspal ini dibangun berapa lama nih mas? Satu hari Satu hari kemarin? Ya Nah, ini proyek milik sama mas? Milik pemerintah daerah Mas, apa sempat juga melihat salah satu calon di Belkada yang datang ke sini mas? Iya pak Siapa itu mas? Trihandi pak Pak Trihandi Waktu di sini itu sedang ngapain mas? Katanya mengaspal di sini pak Mengaspal? Iya Mas sempat melihat videonya mas? Iya 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 Ia berharap tidak seharusnya Trihandi mengatakan pengaspal jalan yang seolah-olah dari dana pribadinya Padahal itu adalah proyek pemerintah dengan biaya dari negara Pihak kontraktor saat dihubungi via telepon membenarkan jika pengerjaan proyek jalan tersebut berasal dari dana APBD Dinas PUPR Nganjuk Ahmad Syarwani, CTV Pemirsa kotak suara untuk logistik Belkada, Kabupaten Ponorogo mulai tiba di gudang bulak Ponorogo Dari 3.080 kotak suara yang diterima baru 2.825 sehingga masih kurang 245 kotak suara KPU Ponorogo bakal melakukan pengecekan apabila ditemukan kekurangan dan kerusakan bakal dilaporkan ke KPU Provinsi Jatim untuk mendapatkan kotak suara baru Logistik Pilkada 2024 mulai berdatangan di gudang KPU Ponorogo pada selasa malam Ketua KPU Ponorogo, Ergagu Ika Prayitna mengatakan Total kebutuhan kotak suara Pilkada 2024 ada 3.080 buah Untuk pemilihan gubernur wakil gubernur dan pemilihan bupati wakil bupati Hanya saja kotak suara yang diterima baru 2.825 sehingga masih kurang 245 kotak suara Untuk mengantisipasi kerusakan KPU akan melakukan pengecekan Jika ada kekurangan pihaknya bakal laporkan ke KPU Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan kotak suara baru Kotak suara ini disimpan di gudang KPU Ponorogo lama yaitu gudang Bulok, Babadan, Jalan Raya Ponorogo Madiun Serta sebagian kotak suara disimpan di gudang KPU baru di kawasan serupa Untuk logistik Pilkada ini kan kita dibagi beberapa ya Jadi ada 3 kategori yang pertama itu perlengkapan pemungutan suara Terus kedua kelompok dukungan perlengkapan lainnya dan tiga perlengkapan pemungutan suara Jadi yang untuk tahap satu ini yang datang itu di perlengkapan pemungutan suara Itu melibuti kotak suara, kemudian tinta, pilik pemungutan, sekel, dan kelengkapan TPS Yang pertama tadi malam sudah datang itu kotak suara, baru kotak suara saja Itu kebutuhan kita ini sekitar 3080 ya Itu untuk kotak suara pilihan bupati dan pilihan gubernur Nah kemarin tadi malam kita cek di gudang itu sudah datang 2825 baru Jadi masih kurang 240 Kotak suara Pilkada 2024 berbahan karton Dari sisi kualitas dipastikan sama seperti kotak suara pemilu 2024 lalu Selain kotak suara, KPU Ponorogo juga masih menunggu kedatangan logistik lain Seperti bilik suara, tinta, segel, serta kelengkapan TPS lainnya Ega Patria, CTV Pemirsa KPU Kabupaten Gersik akhirnya menetapkan 971.740 daftar pemilih tetap Di Pilkub Jatim dan Pilkada Kabupaten Gersik 2024 Tahun ini KPU juga menyediakan 1.868 tempat pemungkutan suara Termasuk 2 TPS di Rutan Cermih Tahapan demi tahapan Pilkada Serentak di Kabupaten Gersik akhirnya terselesaikan Saat ini KPU Gersik sudah memasuki tahapan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT Di Pilkub Jatim dan Pilkada Kabupaten Gersik 2024 Pendetapan DPT dilakukan setelah revisi daftar pemilih sementara Dengan mencoret daftar pemilih ganda serta pemilih yang sudah meninggal dunia Total daftar pemilih tetap atau DPT di Kabupaten Gersik berjumlah 971.740 pemilih Yang terdiri dari jumlah pemilih laki-laki 484.071 Dan pemilih perempuan 487.669 Jumlah pemilih ini tersebar di 18 kecamatan yang terdiri 356 desa atau kelurahan Dengan jumlah tempat pemungutan suara 1.868 TPS Dengan sangat lancar, sudah ditetapkan dengan hasil Dengan jumlah pemilih yang keseluruhan dari Kabupaten Gersik Total perempuan laki-lakinya itu ada 444.071 Jumlah pemilih laki-laki perempuannya itu adalah Dengan total jumlah 971.740 Itu dari hasil berlapas penutupi yang kita selenggarakan di tahun 19 itu Kami sampaikan kepada Kabupaten Gersik Dalam proses pengawasan DPS menuju DPT ini Biasa Gersik menemukan Biasa GJNX 1200an pemilih Yang ini berpotensi TMS yang masih masuk Kemudian pemilih potensi TMS yang belum masuk Dan semuanya sudah terkomendasikan Kepada Kabupaten Gersik Dan terakhir tadi malam sebelum pertetapkan DPS Kami pastikan sebelum kompinasinya Biasa GJNX Sudah ditindaklanjuti Tahun ini KPU Gersik menyediakan 2 TPS di Rutan Cermai Untuk menampung hak pilih 709 orang Dari 817 penghuni rutan Mohamad Amin, CTV Komisi pemilihan umum KPU Kabupaten Ngajuk Menerima maskot Pilkada Serentak 2024 Dari KPU Madiun Selanjutnya maskot dikirap dari Jalan Begadung Menuju halaman GOR Diiringi drum band dan tarian tradisional Serah terima maskot Pilkada Serentak tahun 2024 Dari KPU Madiun kepada KPU Ngajuk Berlangsung di halaman GOR Bung Karno Kabupaten Ngajuk Sebelumnya maskot Pilkada Jawa Timur Sijalih Dan maskot Pilbuk Ngajuk Sang Bram Diarak dari Jalan Raya Begadung Menuju halaman GOR Bung Karno Kirap maskot dimeriahkan dengan iring-iringan Dua kereta kuda, tarian tradisional dan jaranan Setelah penyerahan maskot Untuk selanjutnya maskot Sijalih dan Sang Bram Rencananya besok diarak berkeliling Di sejumlah kecamatan di Kabupaten Ngajuk Eka Wisnu Wardana Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian Dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Timur Mengatakan kirap maskot ini merupakan kirap ketujuh Dari Madiun ke Ngajuk Hari ini telah hadir satu rakyat acara teristimewa Yang ini serah terima kirap maskot Ini sekarang serah terhubung Dari Madiun yang kemudian Setelah diterima akan dikirapkan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Ngajuk Yang nanti di tanggal 21 akan dihantarkan ke kota Kediri Jadi kirap maskot ini seperti Baik Sementara itu Arfi Mustafa Ketua KPUD Ngajuk menyebut tujuan kirap ini Untuk sosialisasi dan mengenalkan kepada masyarakat Agar tingkat partisipasi di pilkada serentak 2024 meningkat Irap maskot si jali menjadi bagian dari persiapan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Serta bupati dan wakil bupati Ngajuk Pada 27 November 2024 mendatang Pertemukan pelaku bisnis dengan pemerintah daerah Kadin targetkan efektivitas perdagangan antar wilayah Informasinya akan hadir di segmen ekonomi dan bisnis Usai Jirah Padiwara Yuk ikutkan serunya Indomie Selom Santri Di pondok pesantren Alkodiri 1 Jember Jumat 20 September 2024 Mulai pukul 6 pagi Acara ini dipersembahkan oleh Baru Indomie Rawon Pedas Bercoy Warna ngadu enak Pertemukan pelaku bisnis dengan pemerintah daerah Kadin targetkan efektivitas perdagangan antar wilayah Khususnya di wilayah Indonesia Timur Tidak hanya peningkatan volume Namun juga distribusi atau logistik harus diperbaiki Hal ini dibahas dalam forum bisnis daerah Yang digelar Kadin di Surabaya Untuk mengurangi impor dan stabilisasi harga Dengan meningkatkan perdagangan antar wilayah atau antar pulau Kamar dagang dan industri Indonesia atau Kadin Mempertemukan para pelaku bisnis Dengan pemerintah daerah untuk menjajaki kemungkinan kerjasama Maupun distribusi barang Melalui kegiatan forum bisnis daerah Forbisda Yang digelar di Hotel J.W. Mariot, Surabaya Menurut Wakil Ketua Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Serman Siman Jorang Perdagangan antar wilayah Harus ditingkatkan agar daerah-daerah Yang membutuhkan pasokan barang Dapat terpenuhi Terutama kebutuhan barang di wilayah Indonesia Timur Hampir 90% dipasok oleh Pulau Jawa Terutama dari Jawa Timur Selain itu persoalan distribusi Atau logistik juga menjadi perhatian Karena kebanyakan kapal yang mengakut barang dari Jawa Tetapi saat kembali tidak mengakut barang Padahal di wilayah Indonesia Timur Memiliki komoditas unggulan Yang dapat diperdagangkan di Jawa Hari ini kita menjelenggarakan Forum Bisnis Daerah Tujuannya adalah Bagaimana agar Perdagangan antar wilayah Perdagangan antar daerah itu Semakin meningkat Supaya daerah-daerah Yang seru plus Dapat memasuk ke daerah yang minus Dalam rangka untuk mengurangi Import Apalagi saat ini Yang kita reposkan ke kawasan timur Hampir 90% Seluruh kebutuhan kawasan timur itu Itu dikirim Dari Jawa Sementara itu Mogasima Tupang Dirjen Perdagangan dalam Negeri Kementian Perdagangan mengatakan Selain peningkatan perdagangan antar wilayah Pihaknya berharap peluang investasi Juga dapat meningkat Modul-modul bisnis daerah Tema dikatakan Perdagangan Bisnis daerah Kami berharap Dalam perdagangan antar wilayah Jangan hanya Pembeli-pembeli perdagangannya Namun Pembeli daerah Dan peluang di daerah Setempat masing-masing Bisa menjadikan Peluang investasi di daerah Sehingga delegasi yang datang Yang Apabila dipestasikan Terkait terlalu Yang mungkin Sumber pendanaan Dari daerah Tersebut Terbatas Dapat Dapat Investor Dari daerah lainnya Sebagai tahap awal Dalam Forbisda ini Telah menghasilkan Kesepakatan bisnis Tenilai 773 miliar rupiah Dengan harapan Dapat meningkatkan Perekonomian wilayah Indonesia Timur Sofi Wang CTV PJ Gubernur Jatim Adi Karyono Membuka gelaran Innovation Academy 2024 Di salah satu hotel Di Surabaya Kamis siang Innovation Academy Digelar oleh BPSDM Jatim Diikuti 220 peserta Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Sekda Kabupaten Kota Sejatim BPSDM Provinsi Jatim Menggelar Innovation Academy 2024 Di salah satu hotel Di Surabaya Kamis siang Innovation Academy Diikuti 220 peserta Ini Dibuka langsung Oleh PJ Gubernur Jatim Adi Karyono PJ Gubernur Jatim Adi Karyono Mengatakan Percepatan Reformasi Birokrasi Reformasi Digital Sangat penting Untuk Transformasi Digital Pelayanan Publik Yang semakin Cepat Tepat Dan Efisien Maka Pimpinan Dan OPD Harus bisa Memanfaatkan Teknologi Inovasi Berbasis Artificial Intelligent Atau AI Innovation Dibuka Demi Ini Bagian Salah Gantung Bapak Bagaimana Pimpinan Bagi Bagaimana Pimpinan Kali Ini Kita Bersas 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 Satunya Adalah Bersas Ini Bersas Kenapa Bersas Sebabkan Dari Kemampuan Kita Menggunakan Tools Tak Bersas Karena Pengetah Tehologi Informasi Yang Sangat Bersas Yang Banyak Tanya Bahkan Boleh Terus Sangat Teramih Ada Sesuatu Salat Yang Boleh Yang Amplikasi Dengan Inay Bersas Bersas Kami Ingin Bahwa Tempat Pemajaran Bersas 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 Memanfaatkan Teknologi Untuk Bersas Bersas Dalam Innovation Academy, PJ Gubernur meluncurkan tiga program inovasi yakni Laboratorium Inovasi Aksi dan Proyek Perubahan Lanova Keren Kampus Satelit dan Learning Management dan Kolaboratif atau Legion Boss Sementara Kepala BPSDM Jatim Ramli Yanto menyampaikan kegiatan ini penting bagi para pimpinan juga sekretaris daerah untuk berbagi wawasan dan inovasi BPSDM juga bekerjasama dengan Google Indonesia untuk membahas wawasan inovasi Ayul Andim, CTV Tim sepak bola Jawa Timur berhasil keluar sebagai juara dan berat atas medali emas pekan olahraga nasional Informasinya akan hadir di segmen jurnalpon, jadi tetaplah di pojok pitu Wakil Jawa Timur berhasil mendulang tiga medali emas Eko Yuli mengaku emas bagi Jawa Timur lebih penting di Bandung Rekor pribadinya Sebanyak enam medali emas berhasil dibawa pulang oleh atlet Muay Thai Jatim Emas di nomor Kompidat Mix ini menjadi medali emas ketiga di cabor pajak tebing Jawa Timur Selain menyumbangkan medali emas, dua atlet Jawa Timur kemarin juga membecahkan rekor nasional sekaligus rekor pon Terima kasih telah menonton Tim sepak bola Jawa Timur berhasil keluar sebagai juara dan berat atas medali emas pekan olahraga nasional Dalam pertandingan final Rabu kemarin, tim pon Jatim mengalahkan Jawa Barat dengan skor tipis 1-0 Logo final cabor sepak bola Puan Aceh Sumut 2024 digelar di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Rabu malam kemarin Tim sepak bola Jawa Timur tampil maksimal Begitu juga dengan Jawa Barat yang bermain menyerang sejak menit awal Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi dan sempat terjadi kebuntuan hingga memasuki 20 menit babak kedua Meski begitu, Jawa Timur tentunya lebih diuntungkan setelah salah satu pemain jabar menerima sanksi kartu kuning kedua 7 menit setelah unggul jumlah pemain, Jawa Timur kemudian mendapat hadiah penalti setelah terjadi pelanggaran di kotak pertahanan lawan Rano Jutati Karenano yang menjadi eksekutor sukses memanfaatkan tendangan penalti menjadi gol kemenangan Jawa Timur dengan skor akhir 1-0 Dengan hasil ini, tim sepak bola Jatim berhak atas medali emas Sementara jabar harus puas dengan perak Medali perunggu diraih Tuan Rumah Aceh Pelatih Jawa Timur, Fahri Hussaini mengaku emosional dengan torehan prestasi ini Lantasan tim pon Jatim dibentuk dengan persiapan minim Dan harus kehilangan beberapa pemainnya yang lebih memilih bergabung ke Klub Liga 1 dan Liga 2 Persiapan yang begitu singkat, ada 6 pemain juga yang mengundurkan diri Lebih memilih ke Liga 2 dan Liga 1 Ini hanya bisa kami dapatkan setelah semua pemain, semua pelatih, semua pelatih punya komitmen yang kuat Bahwa apapun yang akan terjadi, kita harus berusaha seoptimal mungkin untuk mewujudkan medali emas Dan saya bangga dengan apa yang terlihat oleh pemain Mulai dari babak kebisian grup, makan besar, makan besar, sampai sekarang Mereka, saya kira mereka layak untuk mendapatkan kelebihan Ketua ASPROF PSSI Jatim Ahmad Riyad mengaku bangga Kebenangan kali ini diluar ekspetasi Karena tim pon Jatim sejatinya hanya dibebani target lolos ke delapan besar Kemenangan ini sekaligus mengakhiri puasa medali emas pon selama 16 tahun Terakhir kali, tim sepak bola Jatim meraih emas di pon tahun 2008 silam Dengan medali emas ini, Jawa Timur sudah lima kali menjadi juara di cabar sepak bola putera pekan olahraga nasional Nanda Andrianta, JTV Lima Kenshi asal Jawa Timur lolos ke perempat final cabur Siroji Kempo di ajang pon ke-21 Dengan lolosnya lima Kenshi ini, target dua medali emas Jawa Timur di cabur Sorinji Kempo masih sangat terbuka lebar Sebuahnya kelima Kenshi asal Jawa Timur memastikan tiket lolos ke babak perempat final cabur Siroji Kempo Melalui pertandingan hari kedua yang digelar Rabu Kebarin di Gorkoni Aceh, kota Banda Aceh Lima Kenshi tersebut diantaranya Aisyah Amini yang turun di kelas 65 kg ke atas putri Rafa Dewi kelas 60 kg putri Zakaria kelas 55 kg putra Dehan Anafi kelas 60 kg putra Serta Charlie di kelas 65 kg putra Sorinji Kempo menggunakan sistem double elimination dalam pertandingan Baik di nomor Randori maupun Embu Menurut Dr. Eka Basuki Rahmat, Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jatim yang menjadi Bapak Asos Sorinji Kempo Jatim Perjuangan Kenshi-Kenshi Jatim patut diapresiasi Ia mengaku akan terus melakukan pendampingan bagi Kenshi Jatim sampai akhir pertandingan Dengan tugas dari Pemerintah Pemerintah Jatim untuk mematahkan masyarakat Sehingga bisa menerima kesempatan untuk menanggungi Kempo Kita tetap berkacung pot sesuai dengan kebutuhan mereka Jadi persatuan Kempo sudah mengajukan kebutuhan-kebutuhan Dan kita insya Allah bisa, tidak semua ya Kita bisa menghormati, tapi insya Allah bisa lebih dari 90% bisa kita penuhi Melihat dengan semangat asistenku yang kita lihat tadi di KONI ASEK Alhamdulillah mudah-mudah dengan semangat pengadal Besok bisa meraih, paling tidak bisa meraih medali emas lah Untuk pemerintah Jatimu, itu harapan kita Dengan target 2 medali emas yang dibebankan KONI Eka optimis Cabur Sorin di Kempo Jatim bisa meraih hasil yang maksimal Nanda Andrianta, JTV Pemirsa Jawa Timur tak bergeser dari posisi ketiga Kelas teman sementara perolehan medali PON 21 AC Sumatra Utara 2024 KONTINGA JATIM mengoleksi 119 medali emas, 117 medali perak, dan 126 medali perunggu Masih membayangi Jabar dan DKI Jakarta Berikut posisi 10 besar kelas teman sementara perolehan medali PON 21 AC Sumatra Per Kamis 19 September 2024 PON 21 AC Sumatra Utara Perolehan medali sementara PON 21 AC Sumatra Utara Mengakhiri pocok bitu hari ini, Kamis 19 September 2024 Mewakili kuri yang bertugas, saya Tania Anandita, pamit urudiri Selamat malam dan salam JTV, 100% Jawa Timur Mewakili kuri yang bertugas, saya Tania Anandita, pamit urudiri Logo dan tema hari jadi ke-23 Kota Batu Resmi diperkenalkan kepada masyarakat Kota Batu Budi Sendratari, Arjuna Wiwaha Selasa malam kemarin berlangsung ke-23 Kota Batu